Pemisahan Jelang Hut Bayangkara ke-70-80-an petugas kepolisian dari saat lantas floresta Bandung bersama Kelompok masyarakat membersihkan tupukan sampah yang sudah dibiarkan selama 2 bulan lamanya Di Bahu Jalan Bayangkara, Soreyang, Kabupaten Bandung, Senin sore Selain bakti kebersihan, sejumlah kegiatan positif seperti bakti sosial, bakti kesehatan, hingga turnamen Berbagai cabang olahraga telah digelar oleh pihak floresta Bandung Senin sore bertempat di Jalan Bayangkara kecamatan Soreyang, Kabupaten Bandung Puluhan petugas kepolisian dari satuan lalu lintas floresta Bandung bersama puluhan orang kelompok masyarakat Melakukan kegiatan membersihkan tumpukan sampah yang sudah dibiarkan 2 bulan lamanya Padahal jalan tersebut merupakan akses utama menuju mako floresta Bandung Kegiatan pembersihan ini digelar dengan menggunakan peralatan seadanya Sementara itu sampah yang menumpuk di sepanjang 200 meter Bahu Jalan Bayangkara ini mayoritas merupakan sampah rumah tangga Yang diduga sengaja dibuang oleh masyarakat di lokasi tersebut Menurut kasat lantas floresta Bandung kompol Galih Apria Selain miris dengan kondisi tersebut karena bisa menjadi sumber penyakit Kegiatan bakti kebersihan ini pun digelar sebagai rangkaian kegiatan menjelang hari ulang tahun ke-78 Bayangkara Yang akan diperingati pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang Bakti peduli kebersihan khususnya dalam rangka hut Bayangkara ke-78 Saat ini kami melihat ada beberapa titik memang banyak sampah yang Jadi kalau kita biarkan menggunung salah satunya di Jalan Bayangkara ini Akseskan menuju mako floresta Bandung Alhamdulillah nanti kita juga dibantu dari beberapa komunitas peduli kebersihan Kami fokus mudah-mudahan hari ini selesai di titik ini Besok nanti kita bantu juga untuk kebersihan Paling tidak kita sudah berupaya untuk tidak Ataupun menghentikan ini bisa juga penyakit-penyakit menular Ataupun bahaya lainnya Selain bakti kebersihan sejumlah kegiatan positif lainnya Seperti bakti sosial, bakti kesehatan hingga turnamen berbagai cabang olahraga Telah digelar pihak Polresta Bandung Rencananya puncak acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara Akan digelar di Mako Polresta Bandung pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang Dengan menghadirkan sejumlah kegiatan positif bagi masyarakat umum Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!